Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu kembali dengan Pak at di di channel ya kali ini kita akan bahas ya materi tentang komposisi fungsi ya matematika SMA kelas 10 oke kemudian kalian bisa fokus ya dan bisa bermanfaat ya video ini ya Oke silahkan yang belum like dan subscribe ya kayak ditunggu Hai kayak nomor satu ya diketahui FX sama dengan X tambah 7 ya ya dan F og posisi ini ya X 5 X kuadrat tambah 3 tentukan GX dan kemudian tentukan G2 ya Oke kita akan bahas pertama adalah Oke kita sini ada FX ya X tambah 7 kemudian ini ada Fog nya ya boleh saja deh Oke Fog nya Fog ya X nya sama dengan 5 X kuadrat ditambah 3 ya kita tahu bahwa efeknya itu ini ya Oke kita masukin ya oke kita masukin dulu ya si G nya kita masukin ya F nah G nya kita masuk ke dalam ya dimakan ya G X gitu ya sama dengan 5 X kuadrat ditambah 3 sementara efeknya ini ya efeknya itu ini ya oke berarti kita masukin oke berarti kita masukin di G nya nih G nya kita ganti X nya ya masukin ke sini oke X nya kita ganti dengan GX ya maka menjadi berarti GX ya GX ditambah 7 X nya kita ubah menjadi GX karena dalamnya tadinya X jadi GX ya GX ditambah 7 oke sama dengan 5 X kuadrat ditambah 3 maka GX sama dengan 5 X kuadrat ditambah 3 maka GX sama dengan 5 X kuadrat ditambah 3 ini pindah ke sana ya oke oke jadi minus 7 ya oke sehingga hasilnya adalah GX sama dengan berapa jadinya ya 5 X kuadrat oke 5 X kuadrat ya ini berapa nih jadinya 3 min 7 jadi plus langsung ya min 4 ya oke itu GX nya oke GX nya sudah dapat ya GX nya 5 X kuadrat min 4 sekarang G2 ya tinggal kita ganti ya maka kalau G ini yang A ya yang A sudah ada kemudian ini yang B nya oke yang B nya diganti dengan 2 ya X nya kita ganti dengan 2 ya Maka setiap ketemu dengan X kita ganti dengan 2 2 dikuadratkan minus 4 jadi sama dengan berapa nih 2 kuadrat 4 kali 5 20 20 dikurangi 4 sehingga sama dengan 16 oke jadi gitu ya ini dapatnya yang A ini yang B oke kita lanjutkan yang nomor 2 ya yang nomor 2 nah kita hui GOF ya X 2 X per X tambah 3 dimana X tidak sama dengan minus 3 ya oke supaya ngandol bawahnya ya dan GX nya X tambah 1 untuk tentukan efek ya oke mirip dengan tadi ya ini butuhnya pecahan oke kita tulis dulu ya ini G nya oke GOF GOF X katanya itu 2 X X ditambah 3 X ditambah 3 ya ini X ditambah 3 ya nah sebentar kita makan dulu ya kita makan dulu F masukin F nya G ya ini F nya kita masukin ke dalam jadi F X ya nah ini adalah komposi fungsi ya jadi F nya yang di yang di belakang dimasukin ke dalam fungsi G ya itu sama dengan 2 X X ditambah 3 kita tahu G nya itu ini ya G nya ini ya G nya itu ini nah maka kita ganti nih kita ganti si apa namanya si efeknya itu disini ya kita ganti X nya nih nah kita ganti ya maka X tambah 1 X nya kita ganti dengan efek maka sama dengan F X gitu ya ditambah 1 sama dengan 2 X X ditambah 3 maka F X sama dengan ini pindah ruas ya pindah ke sana jadi minus ya oke maka menjadi 2 X X ditambah 3 minus 1 kita samakan dulu ya supaya cantik ya maka F X sama dengan 2 X kita samakan X plus 3 dikurangi X plus 3 X plus 3 1 kita ubah ya oke maka bentuknya menjadi 2 X minus X plus 3 oke 3 oke plus 3 ya dibagi X plus 3 oke kita buka kurungnya ya kita buka kurungnya menjadi berapa berarti 2 X ya min X min 3 per X ditambah 3 kita bisa selesaikan ini bisa nih ya ini bisa selesaikan nih 2 X min X sehingga menjadi berapa sehingga menjadi 2 X kurangi X X ya X min 3 bawahnya X plus 3 oke ini adalah F X mudah ya oke kita lanjutkan oke yang nomor 3 ya diketahui F O G nya komposi-fungsi F O G X 2 X min 1 G X nya X tambah 1 ditentukan F 3 ya oke sekarang yang belakang nih ya yang depan nih tanya ya oke berarti kita gunakan dulu oke komposisinya F O G F O G X sama dengan 2 X min 1 ya masukin ya G nya masuk ke dalam F jadi makan ya maka F oke dalam kurung ya oke masukin G nya G X oke sama dengan 2 X min 1 kita tahu G X nya itu ya nah G X nya ini nah G X nya adalah ini G X nya ya G X ya makanya kita ganti G X nya nih masukin ke sini ya disini masukin nah gitu ya berarti menjadi gimana berarti F dalam kurung berarti X ditambah 1 ya X ditambah 1 oke sama dengan nah kita tulis nih kalau ini sudah jadi X tambah 1 kita tulis X tambah 1 ya kita tulis X ditambah 1 X ditambah 1 nah ini itu harus sama dengan ini sementara ini maunya 2 X ini baru X maka kita kasih dengan angka 2 nah gitu ya supaya menjadi 2 X sekarang kita coba kali ya coba kali 2 kali X udah ya 2 X ya sudah ada sementara 2 kali 1 2 ini adalah min 1 supaya jadi min 1 maka dikurangi berapa nih maka ini dikurangi dengan 2 kali 1 2 supaya menjadi min 1 dikurangi dengan 3 gitu ya jadi supaya 2 diapakan ya dikurangi berapa dikurangi apa gitu sama dengan min 1 gitu kan dikurangi 3 gitu ya 1 ya nah ini yang atas harus sama nih yang ini sama ini harus sama harus sama nilainya ya jadi coba 2 kali X 2 X 2 kali 1 2 dikurangi 3 min 1 jadi sama harus sama ya harus sama ya harus sama ya harus sama nah gitu ya sekarang kita ubah nih kita ubah ininya menjadi apa nih ini kita ubah jadi X ya maka menjadi F X maka setiap X tambah 1 kita ubah dengan X ini juga kita ubah menjadi X maka ini oke sama dengan berarti ini 2 X ini turunin 3 maka F X sama dengan 2 X min 3 ya berarti sekarang berapa katanya F 3 tinggal kalau F 3 maka X nya kita ganti dengan 3 X nya kita ganti dengan 3 ini berarti sama dengan sama dengan berarti 2 X nya kita ganti dengan 3 oke kita ganti dengan 3 ya kita ganti dengan 3 2 x 3 dikurangi 3 hasilnya 6 dikurangi 3 3 ya nah ini ya nah jawabannya oke oke kita lanjutkan yang nomor 4 oke diketahui EGOF komposisi fungsi EGOF X minus 2 per X tambah 4 ya dimana X tidak sama dengan minus 4 ya supaya bawahnya percayaan yang nggak 0 ya supaya terdefinisi F X sama dengan X tambah 2 tentukan G5 oke kayaknya yang depan ya sama seperti nomor 3 ya oke kita tulis dulu deh EGOF nya EGOF X ya ada X nya sama dengan X minus 2 per X ditambah 4 ya kita masukin ya berarti G dalam kurung F nya kita makan yang belakang dimakan oleh yang depan F X ya oke sama dengan X minus 2 X plus 4 sementara F X nya itu ini F X nya adalah X plus 2 kita masukin disini ya kita ganti nah kita ganti maka G kita ganti efeknya dengan X plus 2 oke maka kalau X plus 2 oh ya sama deh boleh oke biar prosesnya sama boleh hapus dulu ya oke kita paham oke ini yang efeknya ya efeknya apa efeknya X plus plus 2 nah kita tulis nih semuanya dengan dengan X plus 2 ya dengan X plus 2 ini X plus 2 bawahnya bawahnya juga X plus 2 oke gitu ya X plus 2 nah sekarang yang atas ini X min 2 ini X plus 2 nah supaya jadi min 2 ya maka dikurangi berapa nih ya dikurangi 4 ya min 4 coba X X min 2 ini 2 dikurangi 4 min 2 jadi yang ini harus sama nilainya sekarang yang bawah X plus 4 nah sementara ini X plus 2 jadi kurang berapa nih kurang 2 ya maka ditambah dengan ditambah dengan 2 oke nah sekarang udah sama ya sekarang ini tuh harus sama ya ini itu harus sama dengan ini harus sama ya harus sama ya harus sama nah gitu ya jadi X min 2 ini X tambah 2 dikurangi 4 X min 2 X tambah 2 tambah 2 X tambah 4 ya sama ya nah sekarang ini kita ubah ini kita ubah menjadi X ya kita ubah menjadi X ya X plus 2 nya maka ini menjadi GX ya GX ini ketemu sama dengan ini kita ubah menjadi X menjadi X ya kita ubah menjadi X ini berarti menjadi apa nih berarti X min 4 X min 4 bawahnya sama ya bawahnya juga ini jadi X ya per opernya dulu per yang bawahnya juga ini ubah menjadi X nah gitu ya ini juga menjadi X juga ya pokoknya X plus 2 kita ubah menjadi X setiap X plus 2 kita ubah menjadi X ini semuanya ya kalau sebelah kiri ubah menjadi X maka sebelah kiri juga harus ubah menjadi X maka ini X ininya plus 2 oke nah ini adalah GX ya sementara pertanyaannya adalah G5 ya maka G5 nya berapa jadinya maka G5 nya disini ya maka G5 nya G5 oh ini kurang berapa jadinya panah panah ya oke sip gitu ya maka G5 G ininya 5 maka berapa jadinya X nya kita ganti dengan 5 setiap X kita ganti dengan 5 ini juga ganti dengan 5 ya maka 5 dikurangi 4 dibagi 5 ditambah 2 disini berapa nih 1 per 7 ya jadi sama dengan oke disini deh oke sama dengan oke 1 per 7 ya sederhana ya mudah ya oke mudah-mudahan video ini bermanfaat ya oke ketemu kembali dengan video-video berikutnya ya oke terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati